selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melihat kemunculan Ibu Laba-Laba saat ini Yangke terkejut dan mencibir sepertinya Ibu Laba-Laba juga mendapat banyak manfaat dari pertempuran di Jongdo jelas terakhir kali Yangke melihatnya dia hanya memiliki wajah yang cantik tidak ada tubuh bagian atas wanita namun sekarang dia justru memiliki tubuh wanita yang indah dan anggun serta menggugah imajinasi Ibu Laba-Laba tersenyum manis iya saya melap esensi sejati daging dan darah dari banyak master untuk berevolusi menjadi diri saya yang sekarang rasa dari esensi darah dan daging sejati dari para master itu sungguh luar biasa tapi disini di tanah jahat Changyun saya benar-benar dikalahkan dan saya harus melarikan diri sekarang saya merindukan perasaan itu saat dia berbicara dia menatap Yangke dengan mata yang indah lebih merah melingkari bibirnya mungkin memakan Anda juga sangat enak meskipun saya tidak tahu bagaimana rasanya ingin memakan saya Yangke menunjuk dirinya sendiri dan tertawa keras menggilingkan kepalanya dan berkata ibu laba-laba meskipun ide Anda bagus saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan ibu laba-laba itu tersenyum dengan tenang dan berkata apakah Anda begitu percaya diri? tidak ada berlian tidak ada perselin karena saya berani datang saya pasti akan membunuh Anda ekspresi Yangke tiba-tiba berupa dingin wajah cantik ibu laba-laba juga menjadi serius meskipun dia setengah manusia dan setengah monster pemikirannya tidak kalah dengan master manusia manapun jadi secara alami dia melihat sebagian dari kepercayaan diri Yangke meski dia kurang paham apa yang diandakan itu sudah cukup membuatnya waspada tapi saya tidak perlu berurusan dengan Anda Yangke tersenyum lagi dan berkata dengan tenang saya di sini bukan untuk bertarung dengan Anda tidak peduli Anda akan mendominasi di sini selama Anda tidak pergi ke Zhongdu dan menimbulkan masalah pada orang-orang di sana itu tidak akan ada hubungannya dengan saya oh Ibu Laba-Laba itu sedikit terkejut kalau begitu adik laki-laki ada di sini untuk apa saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda Yangke berkata dengan keras kesepakatan macam apa jawab Ibu Laba-Laba dengan serius katakan pada saya bagaimana menyelesaikan masalah garis keturunan jenda beracun oleh karena itu saya akan memberitahu Anda bagaimana cara berubah menjadi bentuk manusia jelas Yangke tidak ragu-ragu sangking lu masih menunggu di kota Piosiang jadi dia harus melakukannya dengan cepat apakah Anda tahu rahasia berubah menjadi manusia Ibu Laba-Laba tiba-tiba menjadi bersemangat dan berteriak melihat reaksinya yang begitu kuat Yangke tampak bahagia kemudian dia berpikir bahwa tebakannya memang benar meskipun Ibu Laba-Laba adalah satu-satunya monster tingkat 7 yang dia lihat sejauh ini untuk monster dengan IQ setinggi itu tujuan terbesarnya adalah berubah menjadi wujud manusia selain itu pihaknya juga berupaya searah ini pernahkah Anda mendengar tentang kolam transformasi Yangke tersenyum ringan dan melemparkan umpan di tangannya kolam transformasi mata inda Ibu Laba-Laba bersinar terang tubuh halusnya bergetar dan dia bertanya dengan curiga apa itu kolam yang dapat membantu Anda berubah menjadi bentuk manusia dan memiliki kekuatan magis Yangke menjelaskan dimana itu ekspresi Bula-Laba menjadi semakin gelisah dan dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan auranya yang mengesankan menyelimuti dirinya namun auranya menjadi semakin berbahaya Yangke perlahan menggeringkan kepalanya jika Anda ingin tahu dimana itu Anda harus memberitahu saya dulu bagaimana cara mendetoksifikasi racun yang terkandung dalam tubuh janda beracun itu faktanya Yangke tidak tahu apa itu kolam transformasi tapi ketika Yangke berada di kota perang dia mendengar Suwiling mengatakannya ketika Suwiling melihat Induk Laba-Laba untuk pertama kalinya pada hari itu dia berkata bahwa tanpa kolam transformasi Induk Laba-Laba tidak akan pernah bisa berubah menjadi bentuk manusia dan makna mendalam yang terungkap dalam kalimat ini membuat Yangke mengingatnya dan dari kalimat ini dia hanya dapat menyimpulkan bahwa kolam transformasi adalah kunci untuk membantu Ibu Laba-Laba bertransformasi menjadi bentuk manusia mendengar itu ekspresi kegembiraan Ibu Laba-Laba dengan cepat meredah dan menatap Yangke dengan tatapan kosong dan setelah beberapa saat dia tersenyum manis bagaimana saya tahu apakah yang Anda katakan itu benar atau salah lagi pula saya belum mendengar kolam transformasi hanya karena Anda belum pernah mendengarnya bukan berarti itu tidak ada apakah Anda ingin mempertahankan bentuk tubuh ini selama sisa hidup Anda bukankah Anda benar-benar ingin menjadi manusia kata Yangke sambil memandang Ibu Laba-Laba dengan sinis bentuk tubuh ini mengerikan jangan menyalahkan penampilan saya Ibu Laba-Laba sangat marah dan dia tampak sangat tidak puas dengan tubuh setengah manusia setengah iblis setelah merenung lamaan dia bertanya Anda datang bertanya pada saya karena ratu menawan itu kan bagaimana kabarnya sekarang apakah hubungan cintanya sudah selesai dan haruskah dia berhubungan dengan Anda Anda lebih tahu dengan jelas kepala Yangke bergerak jelas Ibu Laba-Laba tahu rahasia silsilat janda racun lebih baik daripada orang lain oke saya akan membuat kesepakatan ini dengan Anda Ibu Laba-Laba menganggur dengan lembut pertama beritahu saya di mana kolom transformasi itu berada saya akan memberitahu Anda cara menghilangkan masalah fisik janda racun itu apakah menurut Anda saya ini anak berusia tiga tahun Yangke mencibir menggelengkan kepalanya dan berkata saya tidak percaya pada Anda saya juga tidak percaya Anda Ibu Laba-Laba tersenyum manis sepertinya saya harus menggunakan beberapa cara untuk membuat Anda lebih jujur saat dia mengatakan ini Laba-Laba raksasa yang berkumpul di sekitar Yangke mulai bergerak jelas mendapat perintah dari Indul Laba-Laba dan bersiap untuk menyerang Yangke Anda bisa mencobanya jika Anda benar-benar melakukannya apakah Anda yang akan mati atau saya Yangke berteriak dengan marah mengulurkan tangannya dan perisai tulang besar tiba-tiba muncul di depannya Pelindung tulang ini seukuran beberapa rumah dan ditutupi dengan bekas pemotongan di tepi pelindung tulang beberapa taji tulang asli bahkan patah namun pada saat ini pelindung tulang tersebut memancarkan bahaya yang membuat Indul Laba-Laba merasa tidak nyaman karena dia seolah-olah akan hancur Harta rahasia macam apa itu? Ibu Laba-Laba tidak bisa menandiri untuk mundur beberapa langkah dengan ekspresi ketakutan di wajahnya Harta karung rahasia tingkat misterius Yangke mencibir dan menjelaskan dengan santai Harta rahasia saya awalnya hanya seukuran membebas tafel tetapi dapat menyerap energi yang menyerang saya dan menjadi energi di baliknya dan itu dapat saya keluarkan sekaligus sekarang sudah menjadi begitu besar coba pikirkan berapa banyak energi yang telah diserapnya jadi mampukah Anda membelinya terlebih lagi energi ini bukanlah energi biasa melainkan kekuatan kehampaan yang muncul dari tanah di Jongdo bahkan orang keluar di alam transsenden tidak bisa menahannya jelas jika dia benar-benar ingin melawan ibu laba-laba yang ke tidak akan takut dengan kemampuannya sendiri tetapi dalam situasi ini pelindung tulang tidak diragukan lagi lebih kuat pada saat ini wajah cantik ibu laba-laba itu akhirnya berubah warna dia menggertakan gigi dan menatap yang ke dengan penuh kebencian setelah beberapa lama dia tiba-tiba merucutkan bibirnya dan tersenyum genit menarik perhatian dan dia berkata dengan lembut anda tidak tahu caranya anda ingin tahu cara membunuh saya yang ke mengangkat baunya ya tapi sekarang kita bisa berbicara baik dan memikirkan metode yang lebih aman sehingga kita berdua bisa menerima dan mendapatkan jawaban yang kita inginkan saya tidak bisa memikirkan ini ibu laba-laba itu sepertinya bukan urusannya dan melemparkan masalah ini ke yang ke yang ke yang ke tampak sedih dan berpikir keras setelah beberapa lama dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras bagaimana kalau jiwa anda masuk ke lautan kesadaran saya dan saya akan memberitahu anda rahasia dari kolon transformasi dengan cara ini anda dan saya tidak bisa berbohong satu sama lainnya oh mata mata indah ibu laba-laba juga berpinar dia menjilat bibir merahnya apakah anda tidak takut saya akan melakukan sesuatu yang buruk pada anda seharusnya anda tidak terlihat bodoh kan lalu bagaimana kalau kesadaran saya memasuki kelautan kesadaran anda jika anda tidak keberatan yang tersenyum sedikit namun ibu laba-laba menggerengkan kepalanya bagaimanapun laut kesadaran setiap orang adalah rahasia terbesar dan tidak mungkin membiarkan orang lain masuk pada saat yang biasa meskipun usulan yang terdengar sangat tulus tetapi ibu laba-laba selalu merasa bahwa dia merencanakan sesuatu jika anda memasuki lautan kesadaran saya dan saling memberitahu rahasia yang ingin diketahui satu sama lain jawabannya apalagi kekuatan saya lebih rendah dari anda jadi anda tidak perlu harus khawatir menghadapi sesuatu di lautan kesadaran saya karena dengan kekuatan saya saat ini bahaya macam apa yang bisa saya timbulkan untuk anda yang ketampak serius jika anda masih tidak menyetujui lamaran seperti itu maka saya hanya bisa mencoba membunuh anda dan menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menemukan apa yang saya inginkan dari ingatan anda setelah mengatakan ini mata yang menjadi dingin seolah-olah dia akan benar-benar mengambil tindakan jika ibu laba-laba tidak setuju mendengar itu wajah cantik ibu laba-laba berubah dan dia menggerakkan kegiatan bertanya mengapa anda begitu impulsif saya tidak bilang saya tidak setuju adik saya setelah bertukar rahasia satu sama lain bisakah kita memiliki pilihan jiwa rasanya jiwa anda sangat manis dan saya sangat menyukai anda tidak perlu wajah yang menjadi gelap saya tidak tertarik dengan tubuh bagian bawah anda sampai terkekik ibu laba-laba tersenyum manis artinya anda tertarik dengan tubuh bagian atas saya anda ikut atau tidak mengapa ada banyak omong kosong yang ke terlihat tidak sabar ayo lepaskan pertahanan laut kesadaran anda teriak ibu laba-laba kemudian jiwanya keluar dari tubuhnya dan bergegas menuju pikiran yang ke melihat ibu laba-laba tidak takut untuk melarikan diri dari jiwanya yang ke tidak bisa menahan senyum ana di pipirnya kemudian dia berteriak dengan sungguh-sungguh ibu laba-laba sebaiknya anda tidak mencoba melakukan apapun di lautan kesadaran saya meskipun alam saya tidak sebaik alam anda tapi kesadaran saya jauh lebih kuat daripada alam kenaikan abadi pada umumnya jadi jangan coba-coba untuk melakukan apapun mendengar peringatannya kekhawatiran ibu laba-laba segera cirna dan dia menyampaikan pesan jangan khawatir jiwa anda bersedia saya tetap ingin menyatukan jiwa tetapi jika anda tidak bersedia saya tidak akan memaksanya yang ke sedikit mengangguk dan melepaskan pertahanan laut kesadaran saat berikutnya jiwa ibu laba-laba melarikan diri ke lautan kesadaran yang ke di laut tak berujung tubuh roh ibu laba-laba perlahan-lahan muncul berbeda dari apa yang terlihat di luar pada saat ini dia tampak seperti tubuh manusia sungguhan yang cantik dan anggun kedua kakinya yang ramping dan lurus bahkan tanpa selai rambut pun menel tubuhnya dan berdiri tegak dan anggun di atas kelautan kesadaran yang ke melihat sekeliling tampak ekspresi gugup dia adalah monster tingkat ketujuh dan setara dengan master alam kutransenden manusia sedangkan yang ke hanya berada di alam kenaikan abadi tingkat keenam segera tubuh jiwa dewa yang ke juga dengan cepat muncul di depannya setelah melihatnya yang ke mengerutkan kening dan bersenandung apakah anda ingin berevolusi menjadi seperti ini itu benar ibu laba-laba mengangguk ringan dengan ekspresi cinta di wajahnya dan dia berbalik tubuhnya yang halus mengalir dengan cahaya pantatnya yang montok dan dadanya yang indah memikat hati orang-orang melihat pemanan itu yang ke merutkan bibirnya namun ibu laba-laba malah tersenyum genit dan tidak peduli sama sekali bukankah ratu menawan dengan konstitusi janda beracun akan mati oke berhenti bicara yang tidak masuk akal dan segera lepaskan rahasia kolon transformasi dan berikan pada saya yang ke sedikit menganggu memang saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan anda saat dia berbicara dia juga tertawa dengan ganas yang membuat wajah ibu laba-laba berasur-asur menjadi serius dan dia menata tajam ke arah yang ke karena tingkal laku yang ke emak aneh membuat ibu laba-laba segera menyadari sesuatu dan dia dengan tenang berkata dengan suara dingin ternyata ini masih jebakan tidak buruk sekarang setelah semuanya terjadi jadi siangke tidaklah perlu lagi berpura-pura mendengar jawaban yang ke ibu laba-laba mencibir ternyata kemampuan akting anda cukup realistis anda telah mengatakan begitu banyak dan melakukan begitu banyak hanya untuk memikat jiwa saya ke dalam lautan kesadaran anda sekarang saya tahu ini sudah terlambat tapi menurut anda apa yang dapat anda lakukan terhadap saya dengan mengetahui spiritual anda saat ini jika saya ingin pergi saya bisa pergi kapan saja anda salah bukankah saya sudah mengatakan saya tidak akan mengerjakan porselin tanpa perlian karena saya membawa anda dengan sia-sia jangan pernah berpikir untuk pergi anda tidak tahu seberapa dalam langit ibu laba-laba berteriak keras dan jiwa ronya berubah menjadi aliran cahaya mencoba meninggalkan lautan kesadaran yang ke namun begitu dia bergerak lautan tak berujung tiba-tiba bergulung dan air laut yang deras melonjak menghalangi semua ruta mundurnya ibu laba-laba seperti bima sakti yang menutupi langit jadi tidak peduli tubuh roh ibu laba-laba bergegas ke kiri dan ke kanan tetapi masih tidak mampu menembus pertahanan air laut jadi dia tidak punya pilihan selain muncul lagi menatap jangka dengan dingin dan berteriak bagaimana kekuatan spiritual anda begitu kuat bagaimanapun kekuatan spiritual pria ini tidak lebih lemah dari miliknya dan bahkan melebihinya jika bukan karena ini dia tidak akan bisa melarikan diri katakan pada saya bagaimana cara menghilangkan racun di tubuh sangking luo dan saya akan membiarkan anda pergi jika tidak anda akan dimusnahkan di sini yang kan memiliki ekspresi kejam di wajahnya impian saja tunggu sampai saya memakan anda ibu laba-laba itu tampak dingin dan tegas memperlihatkan gigi dan cakarnya dan bergegas menuju yang ke seperti wanita gila mencoba memadukan jiwa kedua belah pihak dan mengganggu pikirannya namun perasaan agung tiba-tiba menyebar di lautan kesadaran yang ke saat merasakan aura ini ibu laba-laba merasa tidak nyaman dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke sembar aura hanya untuk melihat ke lombang masuk di udara sebuah mata pelan terbuka dan ada pupil emas di mata tersebut yang membuat ibu laba-laba memiliki keinginan untuk beribadah segera sinar cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari mata jiren menyemerempet tepir tubuh roh ibu laba-laba dan menyerang yang membuat tubuh roh ibu laba-laba tampak seperti kepingan salju yang terkena terik matahari dan sebagian dimurnikan dalam sekejap merasakan merasakan itu ceritan melengking keluar dari mulut ibu laba-laba dan matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya dan panik apa ini apa ini tanya ibu laba-laba dengan tajam kendalikan tubuh anda yang kaya terlihat tenang jika anda terkena langsung anda akan mati seketika sehingga semua pikiran dan kesadaran anda akan hilang jadi sebaiknya anda berbicara tentang rahasia anda sekarang jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar ibu laba-laba menatap yang ke kemudian mengangkat kepalanya untuk melihat mata ciran yang terbuka dengan ekspresi kebencian di wajahnya yang cantik dia terengah-engah sehingga dadanya yang seputih salju naik dan turun dan sepertinya dia sangat marah saya akan memberimu tiga nafas setelah tiga nafas jika saya tidak mendapatkan jawabannya anda akan mati yang ketampak dingin dan mengeluarkan ultimatum mengangkat satu tangan dan menghitung satu dua tunggu teriak ibu laba-laba saya bisa memberitahu anda tapi anda harus berjanji pada saya untuk melepaskan saya setelah mengetahui rahasia ini saya berjanji pada anda yang ke menganggur dengan serius ibu laba-laba menatapnya dalam-dalam kemudian melambekan tangannya untuk waktu yang lama dan bola cahaya putih terang terpisah dari tubuh rohnya dan melayang menuju yang ke jelas bola cahaya putih terang ini mengandung energi rahasia kesadaran namun karena terpisahnya masa energi ini berarti ibu laba-laba akan kehilangan bagian ingatannya dan ini juga merupakan semacam kerusakan padanya yang ke tampak senang dan mengelurkan tangan untuk menghentikannya namun sebelum dia bisa memeriksaiknya dengan cermat ibu laba-laba itu tiba-tiba menjadi gila dan menerkam yang ke kemudian kemudian tubuh halusnya memeluknya erat-erat dan dia tertawa liar saya ingin menelan jiwa dan tubuh kesadaran anda yang begitu kuat sehingga saya bisa menikmatinya untuk waktu yang lama sekarang kita sudah sangat dekat kalau begitu apakah anda masih berani menggunakan cahaya kemasan jelas dia berpikir selama situasi ini terjadi yang ke akan teritimidasi dan tidak ada yang bisa dia lakukan padanya pada saat yang sama kekuatan kesadaran jahat menyerang yang ke dan mengelilingi jiwa dan tubuhnya membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam curang yang dalam namun yang ke menatapnya dengan dingin dengan ekspresi acu-ta'acu dan berkata dengan ringan karena ini digunakan oleh saya berarti itu tidak akan menyakiti saya jadi anda terlalu naif mendengar itu senyum ibu laba-laba tiba-tiba mebekul di wajahnya dan sedikit kengerian akhirnya muncul di matanya saya diam melihat ke arah yang ke segera cahaya kemasan yang kuat menyelimuti dan menembus tubuh menarik ibu laba-laba bahkan tanpa ada suara pikiran dan kesadaran ibu laba-laba hancur dalam sekejap dan hanya menyisakan bola energi murni mencari kematian yang ke menggeringkan kepalanya jika ibu laba-laba tidak ingin berurusan dengannya di saat-saat terakhir yang ke tidak akan keberatan membiarkannya hidup namun yang ke agak cemas dia memeriksa energi memori yang dipisahkan oleh ibu laba-laba tapi ekspresi yang ke berubah menjadi aneh ternyata ibu laba-laba tidak curang karena bola energi memori ini memang merupakan solusi untuk masalah fisik Sang Geng Ruo namun cara ini sebenarnya masih membutuhkan kematian ibu laba-laba dan dia harus mendapatkan darah dan ramon iblisnya membiarkan Sang Geng Ruo mengambilnya dan melawan racun dengan racun untuk menghilangkan racun dari tubuhnya memang benar jika dewa berbuat jahat dia masih bisa diampuni tetapi jika dia berbuat jahat sendiri dia tidak akan hidup memikirkan hal ini yang ke menggandungkan kepalanya dan tidak bisa menyerap energi murni yang ditinggalkan ibu laba-laba untuk saat ini jadi yang ke dengan cepat membuka matanya namun laba-laba raksasa yang berkumpul di sekitar yang ke sepertinya merasakan kematian ibu laba-laba ketika yang ke membuka matanya dia menemukan bahwa laba-laba raksasa itu menyerangnya dengan ganas dia dengan mendengus dingin kemudian energi sebenarnya di tubuh yang ke meletus dengan dasar dan aliran energi yang tak tertandingi ditembakkan membunuh dan melukai semua laba-laba raksasa bagaimanapun laba-laba raksasa tingkat ke-6 hanya setara dengan seorang pejuang di alam kenaikan abadi dan musuh tingkat ini tidak lagi cukup di depan yang ke setelah membunuh beberapa saat laba-laba raksasa menderita menderita banyak korban mereka yang masih hidup mundur satu demi satu tapi yang ke juga tidak mengejarnya dan langsung berlari ke patung laba-laba dan mendatangi indok laba-laba yang sudah mati segera dia meraih dadanya dan mengeluarkan pil iblis yang bersinar dengan tujuh warna dari posisi jantungnya pil iblis ini mengandung energi yang sangat besar ketika yang ke mengambilnya dia bahkan merasakan mati rasa di tangannya dan seluruh tangan dengan cepat menjadi hitam yang menunjukkan racun ini sangat kuat saat melihat warna kulit lengannya sedikit berubah yang ke dengan cepat melemparkannya ke ruang buku hitam menggunakan kuatnya untuk menghilangkan racun yang menyerang tubuh setelah mengambil darah dari iblis laba-laba yang ke segera pergi dua hari kemudian kota Pius yang begitu yang ke kembali dia mendengar isak tangis dari kamar Sangkeng Luo sehingga ekspresinya berubah dan dia segera membuka pintu dan masuk di dalam kamar Biluo mengempaskan dirinya ke samping tempat tidur Sangkeng Luo menangis begitu keras hingga Yunli Royu dan Roking juga menitikkan air mata di sampingnya karena seluruh ruangan terasa panas seperti oven dan suhu tinggi berasal dari tubuh Sangkeng Luo nafasnya cepat tubuhnya yang halus memerah besi panas dan seluruh kesadarannya kabur melihat yang ke kembali Yunli sangat gembira dan buru-buru berkata Tuan Muda Yang telah kembali Biluo terkecut sesaat lalu dengan cepat menoleh matanya merah dan bengkak menatap yang ke dan penuh harap dan gugup bibirnya bergerak dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan bagaimana situasinya yang ke bertanya dengan cemas Biluo menggelengkan kepalanya pelan menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya situasinya jelas tidak optimis minggir yang ke mengulurkan tangannya untuk mengangkatnya ke samping duduk di samping tempat tidur Sangkeng Luo mengeluarkan ramuan iblis dan darah ibu laba-laba mengulurkan tangan dan membuka mulut ratu menawan dan tanpa penjelasan apapun langsung menjejalinya dengan ramuan iblis ke mulutnya kemudian dia menuangkan darah yang setengah encar ke dalam mulutnya apa yang anda berikan kepada tuan untuk dimakan bilua bertanya dengan tergesa-gesa ramuan iblis dan esensi darah yang ke menjelaskan mendengar itu bilua tercengang apakah anda membunuh ibu laba-laba iya sekarang kita hanya bisa melawan api dengan api yang ke menarik nafas lembut saya harap ini bisa berhasil jika ada yang salah dengannya anda harus mati demi cintanya bilua memandang yang ke dengan sedih yang ke meliriknya dan terlalu malas untuk berbicara dengannya dia berlari langsung ke tempat tidur sangking luo membantunya berdiri meletakkan satu tangan di baunya yang berapi-api dan mengedarkan energi aslinya untuk melarutkan pil iblis dan racun yang terkandung di dalam darah ibu laba-laba untuknya setelah itu yang ke kembali ke kamarnya kemudian dia menutup matanya dan beristirahat menyerap energi yang tersisa setelah kematian ibu laba-laba untuk meningkatkan kekuatannya sendiri dan pemahamannya tentang seni bela diri surga namun aroma centil datang dari ujung hidungnya yang ke pelan membuka matanya dan terkejut saat dia menemukan bahwa gadis kecil bilu setengah berlutuh di depannya dengan cahayaannya bersinar di matanya yang indah menatap ke arahnya dengan rasa ingin tahu apakah yang anda lakukan yang ke sedikit waspada bagaimanapun gadis kecil ini selalu memusuhinya dan sekarang dia tiba-tiba menatapnya dengan sikap kagum yang membuat yang ke sedikit tidak nyaman saya baru menyadari bahwa anda sangat kuat bilu berkicau bagaimana anda bisa membunuh ibu laba-laba sendirian itu adalah monster tingkat ketujuh karena tuan saya juga mengatakan bahwa meskipun dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dia khawatir tidak ada yang dapat anda lakukan selalu melawan ibu laba-laba bahkan raja binatang guntu dan ibu laba-laba hanya memiliki hubungan kerjasama dan tidak pernah menundukkannya katakan pada saya metode apa yang anda gunakan untuk mendapatkan kembali ramuan ibis itu tampaknya setelah yang ke menyelamatkan sangking luo dendam awal bilu terhadap yang ke lenyap namun yang ke merupakan kening dan tidak menjawab tetapi bertanya bagaimana kabar tuan anda sekarang semuanya baik-baik saja meskipun fisik janda beracun masih ada racun di tubuhnya tampaknya telah terangkat bilu merucutkan bibirnya dan tersenyum bahkan sangking begitu menawannya sehingga matapi luo sudah agak mempesona dan ini seharusnya karena pengaruh kebersamaan dengan sangking luo sepanjang tahun selain itu dia juga mempraktekan keterampilan menawan jadi dapat dikatakan meskipun pesonanya tidak sebaik sangking luo sebenarnya tidak sesuatu yang bisa dimiliki oleh wanita biasa tuan sekarang sedang bekerja keras untuk menerobos kemacetannya sendiri sekuatir setelah dia keluar dari isolasi kekuatannya akan semakin besar itu bagus dia enggak merasa lega masalah antara saya dan dia telah diselesaikan setelah berpikir sejenak dia berkata ya karena dia dalam pengasingan saya tidak akan menunggunya saya harus kembali ke Zongru untuk melihat-lihat setelah dia keluar dari pengasingan anda dapat memberitahunya saya anda tidak bisa pergi bilo tiba-tiba bergegas ke depan dan meraih salah satu lengan yang yang ke dengan erat yang ke memandangnya dengan heran mengapa saya harus tinggal saya tidak ada urusan di sini pokoknya jangan pergi orang pertama yang ingin tuan lihat setelah keluar dari pengasingan adalah anda jika anda pergi dia akan sedih bisakah anda berhenti bersikap membosankan yang ke merasa sakit kepala bilo memutar matanya dan tiba-tiba tersenyum genit jika anda tidak pergi anda akan menunjukkan sesuatu yang bagus pada anda apa jawab yang ke wajah bilo memerah dan dia tiba-tiba berdiri dengan tegas tubuh halusnya terpuncang dan pakaiannya berubah menjadi untean dan hancur dadanya yang seputih salju dan proporsional langsung terlihat di mata yang ke batu giok yang indah umumnya bersinar dengan kilo aneh pada saat ini dia berdiri tegak di depan yang ke seperti ini tanpa rambut di wajahnya dan lekot tubuhnya yang menawan sudah cukup untuk membuat darah pria manapun mendidih wajah cantiknya merah padam dan lehernya yang putih dan lembut bersinar dengan caya merah dia menggigit warna merah itu dengan ringan dan dia tidak berani menatap langsung ke mata yang ke indah kan suara pilu terdengar seperti nyamuk ekspresi yang ke terkejut menunjukkan sedikit keterkejutan dan ekspresi yang agak tidak sabar itu digantikan oleh caya tubuh yang membara tapi itunya sesaat setelah matanya kembali cernih dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya apakah anda tidak menyukai wanita apakah anda yang salah dengan situasi ini mengapa anda menyemprot ke arah saya mendengar itu bilu sedikit malu oh laki-laki sebenarnya cukup baik juga tidak bisakah anda menjadi laki-laki wajah yang menjadi gelap oke oke bilu tiba-tiba merutkan bibirnya lagi tuan saya berkata bahwa dia tidak bisa melayani anda dalam kondisinya saat ini jadi dia meminta saya untuk menggantikannya pertama saya bisa menghilangkan depresi anda akhir-akhir ini dan kedua terima kasih atas semua yang telah anda lakukan untuknya dia akan melakukannya secara langsung setelah tuan keluar dari pengasingan saat berbicara tidak ada laki rasa malu seperti sebelumnya tetapi dia mendorong yang ke kebawah dengan berani dengan postur yang berani dan menungganginya dan menyeringnya menunjuk ke bibir merahnya terlihat sangat bernapsu anda bisa bermain apapun yang anda mau saya akan membiarkan anda melakukan apapun yang anda inginkan hari ini yang ke menurutkan tangan mengangkatnya dari tubuhnya meraih sepremen menutupinya dan berjalan ke bawah tanpa mengucapkan sepatah kata pun anda bi luo dan memandang yang ke dengan heran terakhir kali dia menjadi tamu di Fenghuan lo dia jelas tidak ingin melakukan itu tapi dia memaksanya untuk memakan sesuatu kali ini dia berinisiatif untuk berhubungan dengannya tapi dia acuh tak acuh masih bukan laki-laki teriak bi luo tidak mood yang ke menggelengkan kepalanya dengan lembut bagaimanapun suyan dibawa ke negeri asin oleh mengbuya dan dia tidak tahu seperti apa situasinya di sana lagi pula masih ada terlalu banyak hal yang harus dihadapi jadi yang ke benar-benar tidak ingin menggoda wanita terutama bi luo yang memiliki selera aneh dan tidak dapat dipahami dengan akal sehat jika dia benar-benar terjerat dengannya dia khawatir itu adalah siput yang tidak bisa dia singkirkan monster yang ke memanggil dengan lembut lagi segera suara sangking luo dengan cepat terdengar di benaknya anda berjangan kecil bagaimana anda bisa menjadi begitu serius jelas kesadarannya telah memperhatikan pergerakan di sini jadi bagaimana mungkin yang ke tidak menyadarinya saya selalu serius yang ke mendengus sangking lu terkekeh jelas tidak mempercayainya oke deh kakak sampai di sini dulu cerita kali ini terima kasih yang sudah selalu mendukung channel mimin semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin selamat menikmati